Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Masuk, Neng. Ayo. Kita coba kuahnya ya, Neng. Iya. Apakah siang-siang nyium? Wah, ting-tingannya banyak, Neng. Kaldunya, Neng, gak nahan, Neng. Burih. Burih. Sedikit. Ada kayak manis-manis ya, Mas, ya? Itu yang lebih besar manis. Rasanya tuh ringan. Light, light, light. Ringan tapi penuh arti. Ini pakai kecombrang, ya? Enggak, enggak pakai. Bukan ya? Tapi mirip kecombrang rasanya, ya? Kita pakai spice. Full spice-nya itu ada kayak manang. Daun-daunnya ini, Mas? Yang daun-daun yang tabur ini? Daun-daunnya itu kita dari koriander, basil, sama laksa, mixed herb. Bukan kecombrang berarti. Kok mirip kecombrang, ya? Kalau ini yang namanya, ini apa nih, Mas? Itu slice-chalk tender, Australia slice-chalk tender. Bu! Wow! Dagingnya. Dagingnya, Neng. Ting, 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 ting. Luar biasa, Neng. Lembut, terus juicy gitu ya, Mas, ya? Iya, betul. Kan biasanya kalau daging yang sudah matang tuh ya... Ya udah gitu aja gitu loh. Tapi ini jadi ada kayak si kaldu dagingnya tuh masih ada di dalam gitu loh. Nah, itu kan tergantung soal penipanan juga gitu loh. Oh, berpengaruh besar. Iya, pasti, Mas. Betul. Ini minuman apa nih, Mas? Lemon grass ginger AST. Kayaknya itu buka sedotan dah. Itu seraih. Ih, mau polongin nih. Ih, katanya doain ngunyang. Pantasan padat banget, gak ada polongnya. Ini kamu cobain deh, Ah. Mana sih ini, Kang? Bentar, bentar. Coba rasanya kayak apa, Neng? Tunggu, 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 tunggu. Rasa lemon. Rasa lemon. Ya, karena ada lemon ya, Kang? Iya. Ada ini daun minyak, Mas, ya? Betul. Udah, 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 udah. Mas, ini kan bukan bihun kan? Ini adalah rice noodle ya? Rice noodle. Tapi dia lebih kenyal ya? Iya, betul. Karena sebelumnya kita dua kali proses perendaman. Oh. Yang pertama kita merendam di sink noodle. Di betam kan? Selama beberapa jam. Kemudian baru kita pelan. Oh, gitu. Mampe, Pek. Coba. Cobain itu apa rotinya, apa-apa, Pak? Kamu yang cobain nih, kamu satu, aku satu. Coba ya. Coba ya. Sama ini, Neng? Guna. Ini? Iya. Ini, Neng? Iya. Ting, 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 ting. Penuh kunjutan? Iya, betul. Kayak ada asinan di dalamnya. Seger-seger gitu, kayak acar. Enak banget. Terus, si ayamnya di bumbu ini, Neng? Sama abon-abon itu lho. Iya, di bumbu, pasti ayamnya, Mas. Di bumbu lemongrass, jadi diungkap sama lemongrass. Oh, pantas. Maringnya sama lemongrass. Kalau begitu, saya pengen ngobrol dengan orang yang bertanggung jawab atas semua ini, Mas. Nah, Pak. Sore. Sore, Pak. Ini kan istilahnya khas dari Vietnam. Dan yang kita tahu, tidak hanya tempat ini yang menjual Vietnam Po ini, ya? Iya. Nah, ini yang bikin beda dari po yang lain ini, ini apa, Pak? Kita, kebetulan kita beberapa ingredien seperti beberapa saus, ini masih, kita masih import dari Vietnam. Oh, ini. Kemudian beberapa macam noodle-nya termasuk ini, terais, kita juga masih import dari Vietnam. Oh, begitu. Jadi, mungkin ini yang bisa bikin lebih otentik, gitu. Makanya dia beda sama kue tiaw. Kalau kue tiaw kan agak lembek, ya? Iya, lebih lembek. Kalau ini lebih ada... Lebih kenyal, kenyal. Oh, itu bedanya. Iya, 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 iya. Dengar, ngerti, 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 ngerti. Kemudian, broth-nya juga kita pakai banyak rempah-rempah. Dari portion wise juga kita bisa dilihat dagingnya kita lumayan banyak. Dan kita pakai imported beef. Ini, 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 ini signatur 66 atau emang ini makanan tradisi dari Vietnam, Pak? Vietnam kan dulu jajahan Perancis. Makanya ini ada, kita pakai, ya, makanya ini pakai French baguette. Di sana sih ini makanan jalanan, cuman di sini kita bikin lebih, lebih ini lagi. Dengan French baguette, dengan macem-macem, kalau tadi coba ada pickles-nya, ada daun koriandernya, dan dagingnya beda-beda. Saya minum dulu, dari tadi ngoceh. Ngoceh mulu. Ini saya kira kopi biasa. Pas begitu saya seruput, dalam seruputan pertama, Neng, berasa ada tendangan. Gudu. Dus, gitu. Panas dong. Itu kopi apa ini, Pak? Ini, ini kopi asli Vietnam, kita, bean-nya itu dari, dari Vietnam, robusta, jenis robusta. Kalo di Indonesia kan, kopi bean-nya Arabica. Kalo di Vietnam, robusta. Robusta. Ya, kemudian kita juga bikinnya menggunakan automatic machine. Jadi, memang yang banyak kelihatan, biasa kan pakai dripper. Cuman dengan mesin, dia lebih ekstraknya lebih, 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 lebih dapat lagi. Nah, yaudah, kita minta foto ya. Oke. Pak, boleh minta foto. Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita ya. Oke. Neng. Iya, Pak. Fotohin, Neng. Ini, Neng, fotohin. Kayaknya gue ke dalam aja ya. Oke. Enak-enak di sini ya. Satu, dua, tiga. Enam, enam. Oke, Fot. Ting, ting, ting. Hidup, punya. Ngen, nyong, nyong. Buka. Diga. Ngo, ngen, nyong, nyong. Belok kiri, belok kiri. Ngen, nyong, nyong. Pak, mony, nyong, nyong. Semuanya pak. Ayo, ayo. Salah monyak. Monyak, monyak. Belok keren, belok keren. Monyak, monyak. Ada peluisi tidur? Ngo, nyong, monyak, monyak. Ngo, nyong, monyak sekali lagi. Ngo, nyang. Ore. Yeay! Meng? Seru ya di Gandaria City ya? Kami! Begitu banyak kuliner, terus tempat nongkrong juga, hangout sama keluarga, sama siapapun itu yang kalian sayangin pengen sejati. Ya udah cukup buat hari ini ya. Tapi jangan lupa, Oke Food ada di NETV setiap Senin sampai Jumat jam setengah tiga sore. Oke, kalau kalian ada ide, saran, kritik, terus ada info buat kita untuk menyatronin tempat-tempat yang oke-oke banget foodnya. Bisa infoin kita lewat apa, Neng? Mention aja ke Twitter dan Instagram, at okefood underscore NET. Itu dia. Dan yang ketinggalan nonton, jangan lupa, Kang, nonton di Youtube, lengkap semuanya dari alamat, jam buka, kisaran harga, semuanya lengkap. Betul. Sama download juga, Nekko, Nek. Ikutin semua kegiatannya, ada hadiahnya, itu pasti itu tidak bohong, itu ada. Yaudah, pamit ya. Daaah. Assalamualaikum.